Provinsi Sumatera Barat lagi-lagi menjadi sorotan. Setelah polemik pengadaan mobil dinas gubernur dan wakil gubernur senilai miliaran rupiah, publik kini kembali dikejutkan dengan anggaran baju dinas para anggota DPRD senilai 900 juta rupiah lebih. Tak hanya itu, anggaran renovasi rumah dinas ketua DPRD yang mencapai 5,6 miliar rupiah juga menjadi sorotan, karena dinilai tak peka dengan kondisi sulitnya perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Rumah dinas ketua DPRD Sumatera Barat Supardi memicu kegaduhan. Pasalnya rumah megah di Jalan Sudirman, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini direnovasi dengan menyedot anggaran APBD Sumatera Barat hingga 5,6 miliar rupiah. Biaya renovasi senilai miliaran rupiah tersebut terungkap dari situs resmi layanan pengadaan elektronik Provinsi Sumatera Barat dan langsung menjadi sorotan. Publik menilai renovasi rumah dinas di tengah situasi pandemi tak mencerminkan kepekaan pemerintah dengan sulitnya kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Ketua DPRD Supardi pun meminta maaf atas polemik yang terjadi. Ia beralasan sejak menghuni rumah dinas pada 2019, belum sekalipun dilakukan renovasi. Renovasi juga dilakukan di gedung yang digunakan untuk rapat dan menerima tamu. Posisi konstruksi rumah tersebut terakhir itu, itu sudah mengkhawatirkan. Bahkan kalau kami rapat sering bergeser-geser kalau hujan datang, karena di mana-mana ada yang terjadi kebocoran. Yang lebih parah lagi, gedung tersebut itu kita pakai untuk rapat-rapat. Tak hanya soal rumah dinas ketua DPRD, APBD Sumatera Barat 2021 juga menjadi sorotan karena ditemukan anggaran baju dinas 65 anggota DPRD senilai 900 juta rupiah lebih. Dalam perda Provinsi Sumatera Barat, anggota Dewan mendapatkan 5 setelan baju dinas. Terdiri dari 2 setel baju dinas harian, 1 setel baju dinas luar, 1 setel baju daerah, dan 1 setel baju rapat. Anggota Dewan juga mendapat 2 setel jas dalam 5 tahun. Dengan total pengadaan baju dinas mencapai 840 juta, maka 1 setel baju dinas anggota DPRD mencapai 2,3 juta rupiah. Kegaduhan terkait pengadaan barang di lingkup DPRD Sumatera Barat muncul selama beberapa hari setelah polemik mobil dinas Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audi Joy Naldi. Mobil dinas jenis SUV senilai 500 hingga 700 juta rupiah untuk Gubernur Mahyeldi menjadi polemik karena dinilai tidak peka dengan kondisi pandemi. Mahyeldi pun akhirnya meminta maaf dan menyerahkan mobil dinasnya untuk operasional Satgas COVID-19 Sumatera Barat. Mobil dinas SUV buatan Korea untuk Wakil Gubernur Audi Joy Naldi yang seharga 700 juta hingga 1 miliar juga menjadi sorotan publik. Publik menilai di tengah kondisi pandemi saat ini sudah lazim jika daerah melakukan realokasi pos-pos APBD agar penggunaan anggaran lebih fokus untuk penanganan COVID-19. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Enews melaporkan.